Berbagai upaya dilakukan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Tengah untuk meningkatkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard, KRIS sebagai sistem pembayaran non-tunai. Saat ditemui di Jayapura, Rabu 23 November, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Fatur Rahman, mengatakan, Saat ini penggunaan KRIS terbanyak masih berada di wilayah perkotaan seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Timika. Jadi Papua ini termasuk provinsi yang perlumbuhan KRIS-nya itu cukup tinggi, cukup pesat. Hal ini mencerminkan bahwa akseptasi masyarakat Papua terhadap pembayaran digital dalam hal ini, KRIS itu sangat baik. Kalau kita lihat angkanya per September 2024, transaksi menggunakan KRIS mencapai 10,3 juta transaksi. Ditambahkannya, saat ini jumlah nominal transaksi yang ada di Papua sebesar 1,76 triliun yang tersebar di 206 mercan KRIS. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Saya ulangi, ketika Bapak-Ibu menggunakan KRIS, di mana Bapak-Ibu...